Intro Dilansir dari CNN Indonesia Alumni UI Pelopori People Power Sikapi kecurangan pemilu Sejumlah alumni UI Universitas Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar IKB UI Menyatakan sikap akan mempelopori people power Bila kecurangan dan kebohongan Terkait pemilu 2019 terus Dipertontonkan di hadapan publik Tanpa ada upaya penyelesaian yang Konkret dari pemangku kepentingan Terkait Juru bicara IKB UI Ahmad Nur Hidayat Mengaku melihat kecoa di arus bawah Dalam menyikapi rasa pemilu 2019 Luar biasa, menurutnya gerakan people power Hanya bisa dijegah dengan langkah konkret Bisa jadi UI kami mempelopori People power, manakala kecurangan penyimpangan Kebohongan terus dipertontonkan Di hadapan masyarakat, tanpa ada penyelesaian Konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang Kota Ahmad saat bertemu wakil Ketua DPR Faryamza dan Faryzon di Kompleks Parmen Di tempat yang sama, Koordinator Advokasi Hukum IKB UI Juyu Purwanto mengatakan berbagai kecurangan terjadi Dalam penyelenggaraan pemilu Secara terstruktur, sistematis, dan masif Telah ditemukan banyak bukti kecurangan baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pasca penyelenggaraan Kata Juyu Kejurangan itu lanjutnya Antara lain penemuan DPT Sinuman Orang gila, kota asuara dibawa kabur Penggunaan anggaran negara yang tidak sah Hingga persis mencoblosan yang dilakukan secara langsung oleh petugas KPPS Kemudian katanya Lebih dari 600 orang petugas meninggal dunia Yang dapat diartikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang HAM Berangkat dari itu semua Juyu mengatakan Pihaknya merekomendasikan di mahal Pertama meminta Bawaslu dan Gakumdo melakukan investigasi serius dan total Atas kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu Lalu mendiskualifikasi dan membatalkan hasil pemilu 2019 Karena dilakukan dengan proses kecurangan yang TSM Ketiga, mengungkap tuntas penyebab kematian ratusan petugas KPPS Keempat, segera membentuk pansus pemilu Serta terakhir menyatakan kematian masalah petugas KPPS sebagai bencana nasional Dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Sementara itu Sekjen, Ikatan Alumni, Iluni, UI, Andra Rahadian Mengatakan IKPUI bukan bagian dari pihaknya Terima kasih telah menonton!